Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Youtubenya Growth PSHT Sedunia Loyalismadiun Sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa Subscribe dulu bagi saudara yang belum subscribe Like Comment and share ke seluruh sosial media kalian Supaya channel Youtube kami bisa lebih berkembang Nyalakan tombol notifikasinya Supaya saudara bisa update apabila kami Mengupdate video terbaru Youtubenya Growth PSHT Sedunia Terima kasih Admin mempersembahkan disini adalah fakta Dimana Parloh 16 terdapat beberapa kecurangan Dan tidak mau mengakuinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam Persaudaraan PSHT Jaya Selur Disini admin akan memberikan informasi terkait PSHT mana yang sah Simak terus informasinya Jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum subscribe Nyalakan tombol lonceng notifikasinya Supaya saudara-saudara mendapat pemberitahuan Apabila channel Youtubenya Grup PSHT Sedunia Loyalismadion update video terbaru Tulur Setiap warga PSHT atau anggota organisasi PSHT Pusat Madiun Dimanapun berada Pasti bertanya dalam hati mereka masing-masing PSHT mana yang sah Jadi begini dulu Parloh 2016 Terdapat kesalahan Dan itu menjadi tanggung jawab bersama Parloh 2017 Dan segala prosesnya Adalah upaya bersama untuk memperbaiki kesalahan bersama itu Parloh 2017 diikuti Dan dikendaki lebih dari 2 per 3 cabang Seluruh Indonesia Dan cabang khusus luar negeri Soal kemudian mereka tidak menerima hasil Dari Parloh 2017 Dan kemudian menyusun Kepengurusan sendiri Menyusun organ-organ sendiri Berserikat Dan berkumpul dengan kelompoknya sendiri Itu adalah hak mereka Karena perorganisasi itu Dijamin kebebasannya Dan dilaksanakan sesuai kehendak hati Tidak ada paksaan dalam perorganisasi Sehingga Saat ini ada 2 organ Yang berbeda Namun memakai nama yang sama Yaitu PSHT Pertanyaannya Satu Saat ini ada 2 organ yang bernama PSHT Dari struktur ketua beda Sekretaris beda Bendahara beda Anggotanya juga beda Dan tempat kegiatan pun juga berbeda Jadi mana yang sah Tulur Secara hukum Keduanya sah Berorganisasi itu bebas Dijamin oleh undang-undang 1945 Berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum Juga sama-sama sah Dan ini undang-undang lho Undang-undang ormas lho yang ngomong Kedua Kalau keduanya sah Secara hukum Dan sama-sama bernama PSHT Organ mana sih Penerus silsilah PSHT yang terlahir Sejak tahun 1922 PSHT dengan ketua umum Mas Taufik Yang terpilih melalui mekanisme organisasi Dalam forum tertinggi Parloh 2016 Dan kemudian diganti Dalam forum yang sama Pada tahun 2017 Mas Murjoko Adalah organisasi penerus silsilah PSHT Yang terlahir Sejak tahun 1922 Sedang PSHT yang diketuai oleh Mas Taufik Mendeklarasikan organ-organnya Pada tahun 2017 Adalah organisasi baru Yang kebetulan namanya sama dengan kita Mereka tidak terlahir Dari mekanisme organisasi Terus apakah boleh Dua organ yang berbeda Memakai nama yang sama Tentu saja tidak boleh Tapi jangan khawatir Perkara nama sama ini Sudah sampai tingkat kasasi Sebentar lagi akan dapat diketahui Siapa Yang berhak Dan legal Menurut undang-undang Yang berlaku Di negara Republik Indonesia Yang berhak Memakai nama PSHT Jadi Demikian Telur-telur Yang bisa admin sampaikan Terkait informasi PSHT Mana Yang sah Secara hukum Dan undang-undang 45 Oke Telur-telur Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Persaudaraan PSHT Unjar Mediun Jaya Selama-lamanya Setia hati Terhati Jaya Salam Persaudaraan Setia hati Terhati Jaya Terima kasih Mas pelatihku Selama ini Mendidiku Jadi manusia Tahu arti Kita bersama Tujuan sama Menjunjung tinggi Bineka Tunggal Ika Selalu berpegang Tengguh pada Ajaran Jangan marah Kita saling Mengingatkan Supaya kuat Tetap terjaga Mengamalkan Mengamalkan Ajaran Leluhur Esa Salam Persaudaraan Setia hati Terhati Jaya Salam Persaudaraan Setia hati